Terdengar Pak. Sebelum kita mulai kawan-kawan, disesuaikan kembali nama yang digunakan dalam perkulihan kita. Kelas, huruf besar, kemudian underscore dan nama lengkap. Kita tunggu sebentar lagi ya, sebelum mulai. Sambil menunggu, silakan kawan-kawan, kalau ada yang ditanyakan dari materi pekan lalu, arsitektur modern kontemporer, bisa dituliskan di kolom chat, nanti saya tanggapi ya. Sambil menunggu perkulihan kita dimunai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kisah klasik itu tak lekang oleh waktu. Silakan kawan-kawan, sambil menunggu, bisa menanyakan terkait materi pekan lalu, arsitektur modern kontemporer di kolom chat. Mengingat juga perkulihan kita pada pekan yang lalu, diselenggarakan secara asinkronik, tidak melalui Zoom. tinisaan akan dih relevance selama berikutnya. Tak. Terima kasih. Terima kasih. Kisah klasik. Laluan menunggu. Terima kasih. 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 Nanti. Terima kasih. 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 istilah. terima kasih. terima kasih. terima, terima kasih. terima, terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima, terima kasih. terima kasih. terima, 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 , terima, 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 Ngapain cuma buat bangunan kota, kaca semua, ngunukrum. Marilah kita bersenang-senang dengan keubahan bentuk, keubahan masa. Ini memang kontradiksi. Tapi di sanalah kompleksitas itu muncul yang menyenangkan. Dari kompleksitas itu melahirkan kesenangan dalam asitektur. Bukan saja bentuk masanya, tapi coba lihat Robert Venturi merancang denahnya. Tidak seperti DNA Universal Space Yamis Van Der Rohe. Ruangan kotak, kosong, plong, itu enggak begitu. Dari denahnya ini sudah rumit. Kompleks sekali. Kenapa Robert Venturi enggak buat bentuk ruangnya kotak-kotak? Tidak menyenangkan. Ketika tidak kompleks, maka dia memposankan. Berarti tidak menyenangkan. Denahnya saja rumit. Salah satu ciri khas dari arsitektur postmodern, denahnya rumit. Kompleks. Karena di sana ada kesenangan itu. Kemudian Charles Jenks, dalam bukunya The Limit of Postmodern Architecture, memperkenalkan dual coding. Jadi, arsitektur postmodern itu arsitektur yang bisa memberikan kesenangan menafsir. Arsitektur itu dilihat itu sudah menyenangkan. Kemudian bisa menggugah orang untuk mencari afsirannya masing-masing. Dia sebut dengan dual coding. Sehingga arsitektur itu yang form follow fun. Bukan form follow function lagi. Bentuk tidak lagi mengikuti fungsi. Tapi, kita buat bentuk yang menyenangkan. Yang kemudian orang bergairah melihatnya. Kemudian dia, ini bentuknya apa ya? Dia cari-cari tafsirnya sendiri. Sehingga satu bangunan tafsirnya banyak, silakan. Justru di sanalah kebenaran arsitektur postmodern, karena Charles Jenks. Kalau kalian merancang arsitektur, cuma bisa ditafsirkan satu saja maknanya, berarti arsitektur itu bore. Membusankan itu arsitektur. Tidak benar. Itu kan arsitektur modern fungsional begitu. Tidak boleh ada tafsiran yang macam-macam arsitektur itu. Harus menonjolkan efisiensi, pabrikasi, dan lain sebagainya. Tidak boleh ada tafsiran yang lain. Di postmodern itu dibuka sama Charles Jenks. Ini saatnya masyarakat turut terlibat. Kita hadirkan arsitektur yang menyenangkan, silakanlah ditafsirkan macam-macam. Semua tafsiran itu benar. Sebagaimana? Ini saya pernah mencoba ya, di mata kuliah arsitektur lingkungan dan perilaku, mahasiswa yang begitu banyak itu, coba ditafsirkan Sudamia Rais itu, gedung rektorat kita, Siti Walidah, bentuknya seperti itu. Coba ditafsirkan. Banyak tafsirannya macam-macam. Dan tidak semua tafsirannya sama seperti tafsirannya si arsitekt. Yang itu logo Muhammadiyah dari atas itu beda-beda. Ternyata ada yang menangkap itu bentuknya mawar, ada yang itu kue, segala macam. Beda-beda. Dan itu semua benar. Dan arsitekt tidak boleh menyalahkan. Justru arsitekt itu cuma memberikan, lukisan nih lukisanku nih, silahkanlah dipahami. Seniman begitu di zaman postmodern. Di dalam buku ini, Charles Jeng mengulas sepanjang lebar dua karya. Yang pertama adalah AT&T building-nya Philip Johnson. Philip Johnson yang awalnya seorang arsitekt modern fungsional, kemudian beralih menjadi postmodern. Dan banyak arsitekt seperti itu. Bahkan Le Corbusier di akhir hidupnya juga nyerampat-nyerampat ke postmodern. Karena zaman berkembangnya sudah berbeda. AT&T building ini gedung tinggi. Kantor telekomunikasi di Amerika. Telkomnya lah. Telkomnya Amerika gitu. Di atasnya, Philip Johnson menggunakan pedimen. Bentuk pedimen dari Yunani kuno itu. Yang kemudian dibolongi bulat di tengahnya. Kemudian banyak orang bingung, ini sebenarnya apa ini? Apa fungsi bentuk di atas itu? Apakah ini kuil? Tapi kalau kuil kok nggak begini? Tapi kok kuil ya keroa? Justru arsitektur yang diperbincangkan di tengah masyarakat itu menjadi arsitektur postmodern yang berhasil. Arsitektur menjadi buah bibir. Diomongkan, di kafe-kafe. Kalau kita diburju-burju, diangkringan. Diomongkan, harus itu perluna begini ya. Begitu juga Michelle Graves ini, arsitekt postmodern yang hebat sekali dari Amerika. Dia merancang portal building. Ini awalnya untuk bangunan kantor dewan. DPRD lah di sana istilahnya gitu. Tapi inspirasinya dia dari kotak kadu. Suatu ketika anaknya ulang tahun, kemudian dia melihat kotak-kotak kadu yang diberikan kepada anaknya. Kok menarik ya kok dijadikan bangunan lah. Jadikan portland building ini. Lalu apa hubungannya kantor dewan dengan kotak kadu? Ya nggak ada hubungannya. Dan tidak usah dicari-cari hubungannya dalam posmodern. Semua sah kok. Nggak ada larangan kok. Seperti revolusi di Perancis itu kan, dilarang-melarang. Postmodern itu dilarang-melarang. Silahkan, semuanya sah. Seperti Michelle Graves sendiri ketika ditanya, kenapa inspirasinya dari kotak kadu untuk bangunan kantor dewan? Dan Michelle Graves sendiri menjawab, ya kan tidak ada larangannya. Siapa yang melarang? Bebas toh. Toh menyenangkan. Sebentar ini terputus koneksinya. ada yang pakai wallpaper Dubai ya. Berarti sudah terpengaruh harus termudar dan kontemporer. itu dari Charles Jeng. Arsitektur itu harus menyenangkan, merangsang orang untuk menafsirkan. Arsitektur harus menjadi buah bibir, dibicarakan di mana-mana. Di cafe, di angkringan, di purjo. Arsitektur harus menyenangkan, dan harus menjadi buah bibir. Arsitektur postmodern. Kemudian, Robert Venturi punya buku Learning from Las Vegas. Ini bukunya berkaitan dengan tanda. Itu dalam arsitektur postmodern. Jadi dalam buku ini, Robert Venturi itu mengulas dua pendekatan desain. Pertama, dark. Kedua, decorative sheet. Kenapa menggunakan istilah dark? Suka-sukanya Robert Venturi lah. Tidak ada yang larang kok. Jadi kalau dark itu, bangunannya benar-benar simbolik. Bentuknya seperti bebek. Tapi kalau decorated sheet, kata Robert Venturi, ruang itu sebisa mungkin masih fungsional lah. Tapi kita hias luarnya. Jadi, didekorasi. Agar menyenangkan. Tapi ruang itu tetap fungsional lah. Sebisa mungkin tetap fungsional ruang itu. Walaupun sebenarnya Robert Venturi sendiri suka bermain dengan denah yang bulat. Tapi dia menyarankan di buku ini, ruang itu sebisa mungkin tetap fungsional. Luarnya yang kita buat menyenangkan. Dekorasi. Dan kenapa learning from Las Vegas? Karena dua pendekatan ini dipelajari oleh Robert Venturi dari Las Vegas. yang mencerminkan semangat egalitariannya bangsa Amerika, Las Vegas. Semua orang bisa jadi kaya dan semua orang bisa jadi miskin. Yang penting punya uang. Tidak peduli kamu keturunan siapa. Tidak peduli jabatan politik. Kamu bisa kaya, bisa miskin di Las Vegas. Masyarakat egalitarnya Amerika begitu. Begitu juga arsitekturnya. Semua ada di Las Vegas. Tetapi dalam bukunya itu, Robert Venturi sebenarnya menyarankan agar kita menggunakan pendekatan dekorated sheet tadi itu untuk arsitektur post-modern. Ini contohnya seperti Donat, kemudian ada Pentakefrajikan. Ya ruangnya fungsional lah. Tapi kita hias luarnya. Jangan seperti arsitektur yang dak gitu ya. Punya toko botol, ya bentuk bangunannya botol. Punya toko penyembelihan bebek, ya tokonya seperti bebek, seperti nanas, seperti keranjang. Di Bali ada baru itu. Di daerah dekat kutu, ya. Di keranjang. Toko oleh-oleh. Dan bentuknya keranjang besar. Robert Venturi nggak suka. Ya itu posmo ya. Posmo tapi jelek lah yuk kata Robert Venturi. Kita main posmo-nya yang kanan, bukan yang kiri. Kata Robert Venturi. itu beberapa teori yang mendasari arsitektur postmodern. Ya ada Dictumia Les Esports dari Robert Venturi. Kemudian pembacaannya secara dual coding oleh Charles Jenks dan Robert Venturi kembali memperkenalkan pendekatan desainnya yang dekorated, bukan yang dark. Kita akan lihat beberapa contoh arsitek dan karyanya. Yang pertama Benak Sumi. Ini arsitek dari Dian yang dekonstruksi yang langsung merujuk pada filsafatnya Yaks Derrida. Itu rumit sekali karena bicaranya pada ranah filsafat. Filsafat arsitekturnya, filsafat ruangnya dan lain sebagainya. Seperti Benak Sumi ini, dia punya pemikiran arsitektur architecture as an event. Arsitektur itu bukan sebagai sebuah bentuk yang statik. Arsitektur itu sebagai sebuah pagelaran. Dimana manusia di sana penting. kita tidak seperti di zaman modern hanya ada bangunan kotak-kotak berkaca semuanya warnanya monogrum kemudian bisa diamati tidak. Di pos modern antara arsitektur dengan manusia itu satu bagian. Karena arsitektur itu panggung. Agar di atas panggung itu berlangsung event teatrical drama ya maka harus ada penggunanya. di sana arsitektur itu harus mendesain mendesain arsitekturnya yang dapat merangsang orang menggunakannya dengan cara yang berbeda-beda. contoh ini yang gambar tengah bawah ini ya. Ini ada apakah ini railing apakah tempat duduk ya silahkan ditafsirkan bebas lah. Ini kanopinya apakah ini dari kain apakah ini dari logam ya silahkan bebas. Bagaimana cara menggunakannya ya silahkan. buatlah event di sana. Buatlah pengalaman kalian sendiri. Saya juga belum membaca tulisannya Benak Sumi langsung ya tapi pemikiran Benak Sumi ini pernah diulas panjang lebar di dalam kuliah umum di ITB arsitektur ITB dan sudah dibukukan. Jadi arsitek-arsitek postmodern yang Derrida itu dibukukan. Salah satunya Benak Sumi diulas di sana dan dibukukan. Yang benang merah gagasannya arsitektur itu sebagai aliran flux. Arsitektur itu tidak statis. Arsitektur itu dia harus terus mengalami dinamisasi mengajak orang bergeirah menggunakan dengan cara-cara yang berbeda dan tidak ada satu cara menggunakan arsitektur. arsitektur itu harus menggairahkan orang. Dari visualnya menggairahkan kemudian dari cara menggunakannya juga merangsang orang untuk menggunakan dengan berbagai macam cara. Arsitektur itu seperti event peristiwa pagelaran manusianya harus terlibat di sana. kemudian yang non-derida di bidang metode itu ada Frank Gehry. Frank Gehry ini arsitekt dekonstruksi non-derida dari Amerika yang terkenal. Bahkan sampai dibuatkan khusus episode film Simpson. Frank Gehry jadi salah satu main di sana. Di bidang metode di dalam rata metode dekonstruksi itu dilakukan untuk membongkar glass box metode yang runut yang kawan-kawan gunakan di stupa satu. Cari data dulu kemudian data dianalisa dalam program ada program ruang ada program tapak dianalisa kemudian disintesa hasil analisa dipertemukan dalam konsep desain sampai nanti menghasilkan proses atau output atau produk itu glass box glass box itu modern sistematis langkah demi langkah arsitek post-modern yang dikonstruksi non-derida membongkar itu. Tidak hanya ada satu metode merancang banyak metode merancang sehingga disebut dengan black box dalam merancang itu lompatan kreativitas arsitek justru harus ditonjolkan seperti Frank Gehry Frank Gehry ini mencari ide bentuknya sebenarnya menggunakan barang-barang bekas yang remeh-remeh saja seperti dancing house di Praha ini Frank Gehry suatu ketika dia minum kuk kaleng soda dia habis itu kemudian dia remes kaleng sodanya bentuknya keren bentuknya keren tinggal dia manggil junior arsitek tolong ini jadi arsitektur atau museum Bilbao yang di bawah ini museum seni kontemporer di Bilbao Spanyol Trageri ketika mencari bentuk ini dia main rautan pensil rautan pensil itu kemudian disusun susun jadi bagus ya jadi postmodern itu salah satu pendekannya rancang dulu bentuknya lompat atas dulu langsung mikir bentuk nanti programnya program ruangka program tapaknya nyusul belakangan itu sehingga memang konsekuensinya tidak fungsional dan tidak efisien gak apa-apa karena pendekatannya beda atau ada Zahadid yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu Zahadid juga arsitektur dekonstruksi non-deridian mencari bentuk seperti ini pakai komputer kalau tadi Frank Gehri pakai barang-barang bekas bahkan pernah Frank Gehri itu saking suntuknya dia gak punya ide tong sampah kertas di kantornya tong sampah kertas itu dibongkar sama dia untuk mencari bentuk dari kertas-kertas bekas tapi Zahadid pakai komputerisasi Zahadid punya gelar sarjana di bidang matematika satu apa as duanya matematika karena dia punya kebutuhan untuk mencari bentuk dengan pendekatan matematika pakai program komputer jadi Dubai Opera House ini ya pakai komputer bentuknya dicari seperti ini nanti program yang dimasukkan atau Kopp Himmelblow dari Jerman bagi dia arsitektur itu seni dan seni itu diciptakan dengan mata batin bukan mata lahir sehingga Kopp Himmelblow kalau merancang itu diawali dengan sketsa mata tertutup ada kuas putih besar matanya ditutup terus dia corat-corat di kanvas putih itu dia menumpahkan rasa seninya yang menumpahkan emosinya itu nanti jadi arsitektur arsitektur itu seni dan seni itu diciptakan dengan mata batin bukan mata lahir jadi op Himmelblow penggunannya aneh-aneh metodenya tidak lazim sah gak dalam postmodern sah cara merancang arsitektur tidak hanya dengan satu cara banyak cara kemudian Charles Moore dan Lucian Crowley ini mencontohkan metode perancangan yang partisipatori ketika merancang kampus ketika merancang asrama kampus ya libatkan mahasiswa mahasiswa maunya seperti apa jangan hanya pihak rektorat pihak dosen bukan mahasiswa juga dilibatkan karena mereka yang menggunakan kampus bahkan lebih sering menggunakan kampus daripada yang lain disen partisipatori dilibatkan penggunanya kemudian ada juga coding estetika postmodern pembongkaran itu dilakukan di rana estetika ini Frederick Jameson yang memperkenalkan coding estetikanya kemudian ketika saya kuliah S1 bergabung dalam penelitian dosen dosen saya Pak Ashwin Dujendra beliau meneliti tentang arsitektur postmodern di Kuta saya mendapatkan tugas untuk pencarian data jadi semua bangunan semua disana didokumentasikan untuk kepentingan pemerintah ketika itu mengatur pembangunan di Kuta jadi kemudian beliau susun jadi makalah dan dipresentasikan di seminar beliau menemukan ada beberapa estetika postmodern yang diterapkan di Kuta ada pastisi ada parodi ada skizofreni ada can ini semuanya postmodern seperti parodi pakai bentuk-bentuk yang sudah lazim dalam keseharian tapi dibuat absurd payung dibuat payungnya besar banget atau ini ada ada apa dekorasi seperti pot bunga tapi dibuat besar banget atau skizofrenia dia tidak harmonis kontradiktif simpang siur bentuknya tapi itu justru yang dicari skizofrenia atau yang seperti cam ditutupi dan yang terakhir ini Kenneth Frampton Kenneth Frampton itu teoretikus terkait dengan regionalisme yang penting sekali dia memperkenalkan critical regionalism jadi ada lima tipe kritika regionalisme itu bagaimana yang tradisional itu bisa dipadupadankan dengan yang modern jadi postmodern itu justru mengangkat yang tradisional lagi tapi bukan tradisional apa adanya tradisional yang sudah dimodifikasi yang sudah dipadupadankan dengan yang modern ada lima tipe AML itu arsitektur masa lalu AMK arsitektur masa gini nanti lebih banyak penjelasannya ketika di stupa 3 kan stupa 3 menggunakan temanya critical regionalisme ini demikian yang bisa saya sampaikan kawan-kawan mengenai materi arsitektur postmodern memang sangat singkat tidak bisa dijelaskan semuanya tapi semoga bisa bermanfaat sebagai pengantar bagi kawan-kawan untuk mempelajari arsitektur postmodern lebih dalam lagi silahkan kawan-kawan kalau ada diskusi mengenai materi arsitektur postmodern pembaring perbedaan perbandingan penerawangan silahkan siapa bertanya baik secara langsung atau dengan kolom chat silahkan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalian akan bisa melihat langsung bagaimana perbedaannya. Lagi-lagi kalau kita mengikuti sejarah arsitektur atau sejarah perimbangan arsitektur dunia, mulai dari masa klasik, Yunani, Romawi, dan seterusnya, sampai dengan Renaissance, sampai dengan modern awal, itu memang benang merah style, atau kalau mungkin ya saya membayangkan di teman-teman mahasiswa arsitektur kan lebih mudah melihat gambar ya, melihat visual ya. Kalau misalnya visual itu menjadi salah satu parameter atau indikator yang bisa kita lihat, benang merah itu terjadi, terlihat secara jelas ya. bagaimana setiap style itu dari masa ke masa itu masih ada kemeripan sedikit-sedikit, tetapi betul-betul di masa modern dan terutama postmodern ini, terjadi lompatan yang luar biasa ya, terkait dengan itu semua ya, baik secara itu visual, fisik, maupun juga dengan pendekatan-pendekatan yang tadi disampaikan Pak Andika. Paradigma ini menjadi sangat berbeda, oleh karena itu, itulah mengapa penting untuk belajar sejarah. Jadi apa yang kalian di kelas yang lain kita belajar mengenai metode perancangan ya, di matabula studio perancangan asitektur misalnya, itu memang barangkali yang dikenalkan oleh Bapak-Ibu dosen hanya sedikit saja, dan hanya satu atau beberapa saja pendekatan. Tetapi, kalau kita belajar tentang pengalaman bagaimana arsitek-arsitek besar dunia, terutama dalam konteks modern, postmodern, dan kontemporer sekarang ini, pendekatan yang mereka gunakan cukup banyak. Jadi, saya selalu mengkritisi Pak Andika pada saat postmodern ada yang gambar bebek itu, yang dekoratif dan dap itu, itu kita mau sefulgar apa membuat desain. Kalau misalnya konsepnya mau bikin toko buku lalu, buntuknya buku, ya itu sih berarti dia mengikuti aliran yang dap tadi, yang memang salah ekspedisi. Tetapi sebenarnya ada cara yang lain yang kita bisa bicara tentang makna. Bahwa buku itu maknanya apa? Maknanya belajar, maknanya kontemplasi, maknanya membaca, dan sebagainya. Jadi, ini lalu falsafah atau gagasan-gagasan ide itulah yang nanti akan tercermin di dalam bentuknya. Nah, ini menjadi tidak mudah, karena lagi-lagi lalu di masa kontemporer, di masa postmodern, dan masa yang sekarang-sekarang ini, arsitektur menjadi double coding. Jadi, mempunyai makna yang banyak, yang kita setiap orang akan punya interpretasi yang bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi, kekuatan konsep itu tetap akan perlu dibuat atau ditunjukkan dengan cara-cara yang konsisten. Nah, ini yang saya kira memang tidak mudah, Pak Andika, Mas, Mbak, yang terutama Mas semester 1 sekarang sudah belajar sejarah. Terus terang memang mata kuliah ini di tahun kemarin itu masih ada di semester 2. Tetapi, di kurikulum baru ini kita geser menjadi semester 1. Bayangan kami sih memang untuk agar supaya teman-teman bisa menyadari tentang pentingnya sejarah itu jauh lebih awal. Tetapi, di sisi yang lain, saya mungkin lalu membayangkan teman-teman mahasiswa ini tergagap-gagap. Ternyata, arsitektur itu tidak mudah kita belajar tentang sejarah, tentang makna, tentang filosofi, tentang kritik. Nah, ini yang saya kira sekali lagi ikmah terbesar dari pelajaran sejarah itu itu. Jadi, proses evolusi dari masa ke masa itu sangat-sangat bisa dinikmati begitu pada saat kita melihat ini. Mungkin itu saja, Pak Andika, kalau mengenai materi sih, monggo nanti bisa diikuti di Open Learning, ya materi saya yang mungkin stylenya berbeda. Lihat apa yang disampaikan Pak Andika sangat kritikal dan itu perlu dihayati. Dan jangan khawatir lalu hanya mengandalkan pada satu sumber kuliah kami saja, gitu ya. Baca artikel-artikel, baca buku-buku, ya lihat Youtube, lihat film. Ya, Pak Andika, boleh saya sarankan untuk film-film yang entertaining, tetapi sangat mendalam itu bisa nanti di-share, Pak, paling tidak judulnya, gitu ya. Boleh di Open Learning atau di grup atau di pertemuan berikutnya. Maturnuun, Pak Andika, itu saja Mas Mbak Engge. Sami-sami, Pak Wis, Maturnuun. Tambahannya, Wa'alaikumussalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Benar disampaikan Pak Wisnu tadi, kawan-kawan, banyak arsitek terkenal sekarang, apakah modern, kontemporer, atau post-modern, sering muncul di Youtube. Apakah channel pribadinya atau channel yang lain. Contoh Frank Gehry itu suka di Youtube, dia. Tapi banyak channel, ya. Frank Gehry suka menyampaikan cerita karyanya. Tapi jangan ikut-ikutan Frank Gehry. Dulu waktu saya ngambil mata kuliah, dulu sejarah arsitektur itu ada dua, gitu. Ada sejarah arsitektur satu, sejarah arsitektur dua. Post-modern di sejarah arsitektur dua. Dosen saya itu pernah bilang, kalian belajar arsitektur post-modern, tapi jangan sekali-sekali jadi orang post-modern ketika kuliah. Kita bingung, maksudnya apa, gitu. Terus dosen saya itu minta, coba Youtube, dulu belum ada Youtube, rekaman. Coba lihat filmnya Frank Gehry. Yang Frank Gehry ketika ditanya, kenapa bentuk karanya begini muslim Gaggenheim Bilbao, yang plantat-plantat itu, ya. Kenapa begini, gitu ya. Terus dia pakai titanium. Bukan pakai logam biasa, paketnya logam titanium, Frank Gehry. Kenapa begitu, pakai itu ya. Frank Gehry jawabannya simple. Ya, saya suka. Ya, saya suka, gitu. Jangan sekali-sekali kawan-kawan, besok kalau di stupa, pakai post-modern, kemudian ditanya sama dosen pengujinya, kenapa pakai itu? Ya, saya suka, jangan. Nanti dosennya suka-suka juga memberi nilai. Hati-hati, gitu. Jadi saya paham maksud dosen saya. Karena di dalam perkuliahan kita diminta menyampaikan, menjelaskan desain kita secara rasional. Jadi ya tidak bisa menjadi post-modern yang kafah itu nggak bisa. Frank Gehry itu begitu. Zahadid itu hampir-hampir tidak pernah mau menjelaskan desainnya. Zahadid. Dua orang secara eksklusif, kemudian dia jelaskan sekali, begitu ditanya yang lain, dia nggak mau menjelaskan. Zahadid begitu. Zahadid suka tampil glamor, gitu ya, dalam acara yang sifatnya formal. Di luar itu dia nggak mau menjelaskan. Frank Gehry, dia santai. Tapi ya penjelasannya begitu, gitu ya. Suka-suka dia. Terus dia pernah juga ditanya, kenapa nggak pakai logam yang lain, kenapa pakai titanium? Nah, itu pertanyaan bagus Frank Gehry bilang. Itu ada di Youtube. Saya pakai titanium alasannya biar banyak yang bertanya, termasuk Anda. Jadi justru Frank Gehry itu mengajak, ya coba lah dimaknai sendirilah, gitu. Keren nggak itu? Coba kamu datang sendiri ke sana, itu dilihat, dielus-elus, gitu ya, dibaui, diciumi, ya. Terus, bagaimana menurutmu itu? Itu yang tidak terjadi di arsitektur modern. Nanti kemudian yang disampaikan Pak Wisnu, kita belajar dari masa Mesir sampai masa sebelum modern, itu menjadi relevan untuk post-modern. Karena post-modern ingin kembali membawa itu semua ke masa kini. Sebagai apa? Sebagai permainan. Sekarang di Parangkritis aja ada jalan ke arah Parangkritis, itu kan ada cafe atau apa itu Pak Wisnya, yang bentuknya piramid. Yang bentuknya piramid. Ini Fir'aunnya dibawa ke sini. Piramidnya Fir'aun dibawa ke sini. Di depannya ada patung ontanya. Itu menjadi permainan. Kenapa? Karena post-modern menginginkan arsitektur itu harus menyenangkan. Piramidnya dibawa, tapi jangan Fir'aunnya. Piramidnya bisa jadi cafe, bisa jadi restoran, bisa jadi hotel, bisa jadi museum, dan lain sebagainya. Silahkan kawan-kawan, ada diskusi? Satu lagi Pak Andika. Menyambung tadi Pak Andika, ini menjadi dialog ya. Sebenarnya boleh sih kalian bilang bahwa, Pak saya mendesain ini karena saya suka itu ya. Ya sudah memang saya suka itu. Boleh itu ya. Kapan itu? Saat kalian sudah menjadi sekali berzahadit. Saat kalian sudah menjadi sesuperstar si Charles Jeng. Reputasi itu lalu akan, itulah mengapa, ingat ya mungkin di masa renaissance dulu, ada arsitek superstar begitu ya. Pada saat kita sudah menjadi superstar, itu orang akan datang membeli karya, seperti halnya artis gitu ya. Itu ya, orang akan, akan ngikut gitu ya, ngikut kepada siapa, apa yang akan kita tawarkan. Tapi pada saat sekarang ini, kita masih belajar dalam konteks baru ya, arsitek baru itu, pendekatan yang rasional itu, saya khawatir memang masih akan menjadi sangat-sangat relevan. Itulah mengapa, Pak Andika membuka, itu kemarin di masa, arsitek modern bahwa, ini betul-betul membalik itu ya, membalik pendekatan, dari yang dulunya itu, kita tidak tahu prosesnya, itu sangat-sangat artistik, sekarang menjadi sangat rasional. Nah, mengapa? Karena memang ya, tadi kita hidup di masa yang rasional. Jadi, satu itu mungkin yang, kapan boleh, sudah sekali berhenti. Jangan distupa. Jangan distupa. Nanti ya, tadi betul Pak Andika, kenapa ini ya, karena saya suka, dosenya kan, saya suka itu ya, sudah langsung, cuma akan, dosenya. Lapa, di semester, di tahun-tahun terakhir, pendekatan-pendekatan studio, perancangan asetektur pun, juga sudah mulai bergeser, menjadi, design-based research, atau research-based design ya. Jadi, bahwa, untuk, untuk menghindari debat kusir, mengenai saya suka, saya tidak suka, itu ya, itu kita perlu, pendekatan research. Nah, itu tapi nanti ya, nanti kalian jangan khawatir, itu tidak. Nah, tapi, ya, dalam kondisi yang sekarang, bisa kalian lakukan itu, untuk menghindari lagi-lagi debat kusir itu, kita bisa menggunakan parameter-parameter, yang sudah sebenarnya, disiapkan, atau sudah, dalam tanda kutip, sering digunakan. Contohnya apa ya, contohnya, di Ramadha, di Ramadha, Trimatra, kan sudah ada, ada parameter-parameter, kalau mau desain bagus, ya harus seimbang. Kalau mau desain bagus, harus ada balance, harus ada ritme, misalnya, atau kita bisa menggunakan, salah satu cara adalah ritme. Nah, parameter-parameter itu, yang mungkin bisa kita kontrol. Jadi, saya mengingatkan lagi, mengapa lalu, kita ketemu lagi besok, besok pagi dengan saya, desain itu, kita lihat dari itunya, paling tidak seperti itu. Itu Pak Andika, mungkin ya, ada satu lagi, tapi saya lupa, tadi saya mau ngomong apa ya. Nanti kalau TA-nya berani, ya boleh lah, biar habis gitu. Iya, nanti pada saat, tugas akhir itu, kalian sudah punya, kebebasan yang lebih tinggi sih, sebenarnya, dalam memutuskan, bereksperimen. Tetapi, statement, awal, bahwa, mengapa kalian membuat, seperti itu, itu perlu pendekatan konsep, yang, yang lebih matang. Jadi, bukan hanya sekedar, suka dan tidak suka. seperti halnya tadi, kenapa, kenapa Charles Jeng, kenapa Zahadid, untuk membuat desain seperti itu, mungkin dia tidak menjelaskan. Tapi sebenarnya, deep in their heart, di dalam lubuk hati mereka, yang terdalam, mereka punya pesan. Punya, punya pesan, yang akan, akan disampaikan. orang itu, yang terdalam, Zahadid, ini memang menarik ya, kawan-kawan. Pertama, karena dia, wanita, yang pernah meraih penghargaan, berikut price, penghargaan paling prestesius, untuk arsitek. Dan sedikit sekali, wanita yang meraih penghargaan itu, ketika Zahadid, muncul, banyak yang senang. Kedua, karena dia masih punya, hasil-hasilnya, sebagai seorang muslim, dari Irak. Islam senang juga, tetapi, Zahadid itu, di Youtube ada. Pernah menyampaikan, dalam wawancara, gak tahu, ini berlaku untuk, semua karanya, atau tidak. Secara, formal, Zahadid, mencari bentuknya itu, dengan, digitalisasi, dengan komputer. Bahkan, dia punya, tim khusus, yang ahli matematika. Jadi, konsultannya Zahadid, itu bukan diisi saja, orang teknik, arsitektur, tapi juga oleh, orang-orang matematika, untuk mencari bentuk itu. Karena, pakai simulasi, semuanya, menggunakan perhitungan matematika. Zahadid itu, pernah bicara gini, semua karya saya, itu sifatnya personal. Karena, mengingatkan saya, dengan tubuh pasangan saya. Dari sana, baru terkuat. Ternyata, ini, mohon maaf ya, kalau vulgar ya, ternyata Zahadid itu, dia, lesbian seksual. Tidak tahu pasangannya, apakah suaminya, atau istrinya, itu sesama wanita. Jadi, ketika dia merancang, itu dia, ya, membayangkan tubuh pasangannya itu, kemudian, ditransform menjadi arsitektur. Sehingga, dia katakan, ya, karena itulah, saya tidak, mau menjelaskan desain saya. Karena sifatnya menjadi personal sekali, buat saya. Nah, cara-cara mendesain itu, menjadi lumrah, di zaman postmodern. Saya banyak belajar, cara mendesain postmodern ini, ketika dulu, KP, magang saya S1, itu di Habitat 5, ya, konsultan asing di Kute, Bali. Prinsipel arsiteknya, atau kepala arsiteknya, orang Jerman, Walter. Dia seorang postmodernis, dia kalau merancang arsitektur, bentuk dulu dicari. Ruangnya belakangan. Dan dia mencari bentuknya itu, dia punya team study market sendiri. Jadi, dia akan bermain-main dengan team study marketnya, pakai bahan macam-macam, plastisin, pakai, bahkan dia pernah pakai staples, dan sebagainya, untuk nyari bentuk. Itu masih bisa dirasionalisasi mudah, tetapi, dia suka sekali mencari inspirasi bentuk itu dari nonton film. Dan setiap kali dia nonton film yang berbeda, dia punya ide yang berbeda. Ketika itu, saya drafter. Magang itu jadi drafter, ada proyek, beberapa hari lagi harus presentasi, owner-nya dari luar negeri, mau datang, kita harus siap-siap menyelesaikan desain. tiba-tiba, Walter itu nonton film King Kong. Nonton film King Kong, Walter. Siang hari itu, habis nonton film King Kong, pas mau jam makan siang, dia kumpulkan semua team. Saya nggak suka bentuknya. Saya nggak suka bentuknya. awalnya itu, dia merancang, dapat proyek komplek villa di Thailand. Dia buat, bentuknya itu batu-batu, batu-batu, kemudian batunya itu dibuat kayak gua-gua. Habis nonton film King Kong, saya nggak suka. Saya mau semuanya di dalam tanah. Dua hari merubah desain karena arsiteknya punya ide yang berbeda dari nonton film. Di dalam kos modern, metode itu sah. Dan tidak ada yang bisa menyalahkan, apalagi dia yang punya konsultan. Jadi kita ikut saja. Dan itu dialami semua junior arsitek maupun drafter dari arsitek-arsitek hebat yang rekonstruksi yang post-modern itu. Karena mereka sangat emosional, subjektif, pengalaman. Sehingga desain itu dalam hitungan jam bisa berubah semua. Tergantung mood. tergantung ide yang muncul tiba-tiba. Tiba-tiba makan dapat ide ini langsung eksekusi dan lain sebagainya. Tidak seperti arsitek modern yang ide itu dirasionalisasi dulu. Dimasukkan ke dalam skema desain. Ada data dianalisa dulu kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk mengajukan konsep. Yang seperti kawan-kawan lakukan di stupa satu. Jadi post-modern itu tanda putih sisi liarnya itu luar biasa. Dengan cara itu mereka ingin kembali menggairahkan dunia arsitektur yang statis di tangan modern. Arsitektur modern kontemporal bagi mereka tetap statis begitu-begitu saja. Tidak ada gairah. silahkan kawan-kawan gadget saya lagi satu ngadatnya. kalau tidak ada kita bahas satu pertanyaan saja karena waktunya silahkan bagi kawan-kawan yang bisa menjawab kalau tidak ada yang volunteer nanti saya tunjuk. Jelaskan satu saja karakter dari arsitektur post-modern yang membedakannya dengan arsitektur modern. Silahkan siapa yang bisa kawan-kawan satu saja karakter arsitektur post-modern yang membedakannya dengan arsitektur satu karakter arsitektur post-modern yang membedakannya dengan arsitektur modern apa? Silahkan siapa yang bisa setelah kita berbicara materinya di sini menjawab Pak silahkan Mbak Afridina bentuknya lebih kompleks karena menurut saya soalnya yang modern itu lebih ke kubik bentuknya kalau yang post-modern ini kayak beragam-ragam bentuk mulai dibuat Mbak Afridina lebih suka yang modern apa yang post-modern? Yang post-modern Kenapa? Karena soalnya inspirasinya juga kayak kelihatan lebih hidup gitu kalau yang modern kan kayak bangunannya terlalu biasa gitu Pak membosankan Iya membosankan tapi lebih cepat digambar iya lebih simpel lebih simpel kalau dikumpul besok hari ini di lembur masih bisa itu kalau yang modern fungsional itu masih bisa jadi bentuknya lebih kompleks ada arsitek di Bali namanya Popo Danes ya terkenal Popo Danes itu salah satu arsitek post-modern dia mengandungnya ke critical regionalisme suatu ketika dia waktu kita ngobrol-ngobrol sebagai seorang post-modernisme beliau mengatakan jadi arsitek itu harus enjoy agar moodnya itu bagus jadi kata Popo Danes itu saya bangun pagi kemudian saya olahraga ngajak anjing saya peliling sambil saya olahraga setelah itu saya mandi setelah itu saya sarapan saya fresh saya datang ke kantor kalau saya tidak fresh hari itu saya tidak akan ke kantor jadi penting sekali kondisi fresh jadi kata dia arsitek itu bukan rutinitas tapi masalah mood jadi awali hari dengan cara yang baik agar mood itu baik kata 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 Popo Danes terus ditanya jam berapa biasanya kamu ke kantor ya suka-suka saya jam berapa tergantung mood saya oh kantor saya tetap buka ada yang tetap masuk jam 9 tapi bukan saya kata Popo Danes jadi begitulah seorang postmodernis agar dia bisa membuat bentuk yang menyenangkan tadi itu dia sendiri harus menyenangkan kondisi hatinya harus senang itu dari Mbak Apri Dina bentuknya lebih kompleks satu lagi siapa kawan-kawan yang bisa menanggapi perbedaan postmodern dengan arsitektur modern satu saja satu lagi siapa saya Pak boleh Pak silahkan Mas silahkan maaf Pak ini Mbak oh Mbak Mbak Dia silahkan Mbak Dia menurut saya kalau yang postmodern itu lebih pemikiran liar dari arsiteknya sendiri tetapi kalau yang modern minimalis simple tapi tetap ada estetikanya begitu Pak yang postmodern lebih subjektif ya ya kalau saya lebih prefer ke modern yang kenapa Mbak karena gimana ya Pak untuk saya itu emang pribadinya lebih suka yang simple tapi ada estetikanya terus ada perhitungan daripada kita memaksakan desain kita yang bercampur dengan ego yang lebih ya ribet gitu loh Pak jadi takutnya gimana ya menurut saya lebih prefer ke modern gitu lebih prefer ke modern karena ada standarisasi tadi itu Mbak ya meminimalkan ego oke gitu ya jadi buat arsitektur modern itu merancang arsitektur modern dan kutip lebih mudah karena ada standar ada bakuan ada akuran-aturan ada prinsip-prinsip yang bisa diikuti kalau Anda ingin mengikuti Charles Roger Garudi Richard Roger atau Renzo Piano silahkan baca buku-bukunya disana dia akan memberikan cara-cara merancang seperti mereka Norman Foster dan lain sebagainya arsitektur kontemporer menurut Richard Roger satu apa dua apa tiga apa atau arsitektur modern kontemporer secara umum satu apa dua apa ikuti semua itu nanti akan jadi arsitektur modern kontemporer terstandar arsitekturnya postmodern gak mau itu sehingga tipologi ya tipe-tipe arsitektur itu dari masa modern arsitektur modern buat sekolah nah ada berapa tipe sekolah arsitektur nih nanti kawan-kawan merancang tinggal milih tipe yang banyak itu mau pakai yang mana buat rumah sakit nah ada macam-macam tipe arsitektur rumah sakit tapi postmodern gak mau pakai itu tipologi itu gak mau pakai tadi disampaikan Mbak Dia subjektifitas itu menjadi tinggi bahkan contohnya di dalam postmodern itu bicara rumah sakit ada rumah sakit saya lupa di Bandung itu rumah sakit tapi seperti galeri lukisan itu rumah sakit satu galeri lukisan bahkan JIH di Jogja itu bisa jadi postmodern karena di lantai satu lobby baru masuk itu seperti konser hall musik gitu ya terus ada restorannya kita bingung ini rumah sakit tidak ada tipologinya rumah sakit dimuncul saya belum masuk JIH yang di Solo tapi saya pertama kali masuk JIH yang di Jogja itu yang di dekat Hartonomo itu kaget kok ada orang main piano kok ada cafe kok ada restorannya ini jadi rumah sakit apa nah itu postmodern jadi kontradiksi itu di dalam fungsi juga dimasukkan di Jogja juga begitu ya si Loam jadi satu dengan mall kok rumah sakit gabung sama mall ya gak masalah kalau modern kan fungsi itu harus terpisah berkaitan dengan efisiensi sementara postmodern agar kontradiksi ya fungsi aja digabung rumah sakit di dalam mall ya gak apa-apa rumah sakit seperti galeri seperti pameran musik ya gak apa-apa disana justru menyenangkan jadi dulu beberapa kali saya pernah ke JIH itu cuma di lobby aja menikmati disana lebih-lebih bagus dari Burjoy gak seperti rumah sakit begitu kawan-kawan naik ke atas baru rumah sakitnya terlihat tapi koridor itu juga masih seperti hotel begitu kawan-kawan terima kasih atas tanggapannya Mbak Dia dan Mbak Apredina tadi Pak Wisnu peripun bisa kita akhiri atau tambahan lagi Pak Wis ya catatan sedikit saja satu tadi mengenai mood and joy itu saya kira bagus ya ini saya selalu ingat dengan tadi gaya hidup sehat gitu ya mahasiswa asitektur itu biasanya lemgurnya sampai pagi bangunnya siang itu ya saya kira memang tidak terhindarkan di beberapa waktu tapi hidup sehat itu saya kira penting untuk lalu tetap menjaga semangat bukan hanya fisik tapi juga spirit yang kedua saya ingat Pak Endika itu ya di di Eropa di Amerika itu makanya banyak muncul ya bahkan simbol-simbol agama itu jadi kasino saking saking posmonya saking mereka itu betul-betul tidak punya ikatan apapun terhadap apapun jadi saya tahu kasino besar di Inggris itu namanya Mekah ada patung Buddha yang diambil itu untuk ornamen di sebuah kasino di Las Vegas jadi itu seperti itu tapi terlepas dari pokontra itu saya kira ini bagian dari kritik nah yang ketiga yang terakhir inilah mengapa saya kira mungkin kita lalu pada saat paham tentang sejarah perlu hati-hati untuk menggunakan jargon-jargon atau istilah-istilah yang sangat-sangat erat gitu ya kalau orang umum mungkin akan bilang bahwa rumah umum gayanya apa rumah saya gayanya modern tapi kalau mahasiswa arsitektur yang sudah paham tentang sudah belajar tentang sejarah seperti ini lalu ditanya desainnya gayanya apa atau pendekatannya apa saya menggunakan pendekatan arsitektur modern itu boleh jadi kalau itu di dalam sebuah ujian akan ditanya pendekatan arsitektur modern yang seperti apa akan ditanya begitu karena pendekatan sektor modern pun ada pakemnya bukan hanya sekedar bahwa modern itu adalah yang baru sekarang ini tetapi modern itu sendiri adalah yang di era tahun 1900an bahkan pos modern pun juga sebenarnya sudah tahun dulu yang sekarang ini namanya apa Pak Andika yang akan bisa menjawab saya kira itu Pak Andika cukup maturnuhun maturnuhun sangat Pak Wisnu kawan-kawan terima kasih sekali sudah bergabung perkulian kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat bisa dipahami silahkan jangan ragu-ragu kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan sesi depannya sebelum kita mulai perkuliahan bisa kita diskusikan lagi beberapa saat untuk materi-materi sebelumnya termasuk pos modern ini susah difahami tapi harus mudah mudah difahaminya kalau kita mengamalkannya pos modern ini kalau teorinya ruwet semuanya teorinya ruwet semuanya kita akhiri kawan-kawan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kita akhiri kawan-kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih mas 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 selamat menikmati sukses ya Terima kasih.